Halo, Assalamualaikum Selamat berjumpa dengan Mbak Putri channel lagi teman-teman Nah teman-teman, di video kali ini Mbak Putri ingin berbagi pengalaman lagi Masak bersama, membuat sup tomat udang giling yang rasanya amat sangat seger sekali teman-teman Nah kalian penasaran kan? Yuk kita langsung ke dapur aja memasak bersama Mbak Putri Let's go! Nah teman-teman, inilah bahan-bahan yang dibutuhkan Mbak Putri untuk memasak sup tadi Nah disini ada tahu putih, wortel, kentang, jagung manis, daun berambang bombay, daun berambang dan daun ketumbar Udang yang sudah digiling, tomat Ini juga tomat teman-teman Loh Mbak Putri kenapa kok ada dua macam? Nah tomat kecil ini nanti saya giling teman-teman ya Terus saya saring, akhirnya buat sup Terus ini dimasukkan belakangan nanti ya Nah inilah teman-teman bahan-bahan yang dibutuhkan oleh Mbak Putri ya Sedang bumbunya simpel sekali Disini ada penyedap rasa Cahe untuk menghilangkan bau amis udang yang sudah digiling tadi teman-teman Nah ada merica bubuk Kecap asin Garam dan gula Nah teman-teman inilah bahan-bahan ataupun bumbu-bumbu yang digunakan oleh Mbak Putri memasaknya Kalian sudah siapkan? Yuk kita langsung masak aja ya Selanjutnya kita merebus air Dan kita rebus kentang yang kecil-kecil itu dulu teman-teman ya Nanti kalau sudah masak atau empuk kita blender ya Nah sekarang saya masukkan dulu saya rebus ya teman-teman ya Tomatnya sudah matang teman-teman ya Sekarang hancurkan memakai alat yang kalian punya Nah sekarang ini sama Mbak Putri mau dihantarkan dulu ya Selanjutnya teman-teman tadi Nah ini dia tomat yang sudah saya blender dan saya saring ini hasilnya Sekarang sudah mendidih Masukkan bahan-bahan yang lain Ini adalah cahe teman-teman ya Cahe kita rebus Terus kita masukkan dulu bahan yang ini ya Seperti ini Cakung manis Kentang Wortel Berambang Bombay Daun berambang Bombay Ya kita masukkan dulu Bersama tahunya teman-teman ya Kita rebus Bersama-sama Wow Wah sedap banget teman-teman Ini belum masak aja sudah sedap Nanti kalau sudah masak pasti mantap Nah teman-teman ini kita rebus dulu ya Biar matang ya Selanjutnya teman-teman Ini sudah mendidih ya Nah cantik banget nih Nah cantik banget teman-teman ya Sekarang kita masukkan bahan yang lain teman-teman ya Kita masukkan penyedap rasa Terus ada ditambah sedikit kecap asin teman-teman ya Kecap asin secukupnya Ini semua bumbu-bumbunya adalah menurut selera teman-teman ya Jadi tidak mengharuskan harus setengah sendok atau satu sendok ya Nah terus saya tambah dua sendok ini Dua sendok teh gula pasir Terus ditambah lagi Ini tiga perempat sendok garam teman-teman ya Karena tadi sudah ada kecap asinnya Kita kurangi dulu ya garamnya Terus kita masukkan Sekarang kita masukkan Apa namanya Kudang yang sudah kita gileng teman-teman ya Caranya memasukkan Nah seperti ini Jadi tidak kita masukkan secara diiris Jadi seperti ini ya teman-teman ya Biar nanti tambah cantik sekali Nah sempurna sekali teman-teman Nah bisa kalian lihat kan Cantik banget Nah seperti ini Masukkan Sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman Nah tadi udang gilengnya sudah saya masukkan Saya kira sudah cukup ya teman-teman Terus masukkan Ini tomatnya Terakhir ya teman-teman ya Ini menidih sebentar Nanti kita angkat Jangan sampai hancur ya Karena saya suka segar begitu teman-teman ya Wah cantik banget teman-teman Nah kita tunggu dulu ya Teman-teman selanjutnya ya Ini rasanya sudah pas ya Karamnya Gulanya Pokoknya mantep juga Sempurna sekali teman-teman ya Dan sekarang Yang terakhir Kita taburi sedikit merica bubuk teman-teman ya Ini menurut selera juga ya Jangan terlalu banyak ya Nah seperti ini Wah Terus ditambah lagi Daun berambang Dan daun seledrinya Menambah sedap dan cantiknya sup Nah teman-teman Seperti ini Sekarang Mbak Putri sajikan dulu ya Nah teman-teman Inilah hasil dari Mbak Putri Membuat atau memasak Sup tomat Udang giling Nah ini dia Warnanya cantik Menarik Rasanya pun Joss Seger banget Nah teman-teman Sampai disini Video Mbak Putri Semoga video Mbak Putri ini Bisa menambah catatan resep Di tengah-tengah keluarga kalian semua Teman-teman ya Nah Terima kasih atas dukungan kalian semua Mbak Putri doakan Semoga kalian Sehat, wakafiat Dan banyak rezeki Sukses Seperti teman-teman yang lain Sampai disini teman-teman ya Sampai jumpa Assalamualaikum Bye-bye